Welcome back on Entertainment News Kali ini kita punya informasi untuk anda para wanita Nah, terutama untuk anda wanita yang baru saja menjadi ibu Ada berbagai hal yang menjadi pelajaran baru dalam mengurus anak tentunya Kathy Sharon misalnya yang menemukan solusi untuk sang anak yang sulit tidur Good people bagi seorang ibu muda yang baru pertama kali merawat seorang bayi Kekhawatiran dan rasa kurang percaya diri dalam menjaga buah hati Tentu masih sering meliputinya Terkadang rasa panik bisa muncul kapan saja saat keadaan tidak berjalan dengan lancar Seperti sang anak yang sulit tidur misalnya Hal itu pula yang pernah dialami oleh aktris Kathy Sharon Menenangkan anak yang susah tidur pastinya tidak mudah Lalu bagaimana ibu dari Jacob Gabriel Kusuma ini mengatasi hal tersebut? Pada saat dia susah tidur aku masih ingat banget tuh pada saat pulang dari rumah sakit pertama kalinya Dan harus nyidurin Jacob dan dia masih jet lag Jadi dia malam saya sampai gak tidur malam pertama itu Karena saya ingat dia masih yang susah tidur gitu Dan aku pun juga mungkin masih banyak ngeliatin anak aku gitu ya kan Memandang dia gitu Tetapi yang saya lakukan pada saat itu saya menyanyikan lagu buat dia Saya coba untuk tenang meskipun aku deg-degan banget Tapi saya mencoba untuk tenang gendong dia, nyanyi lagu, sayangin dia, ajak ngomong pun juga Kadang saya udah kayak ngobrol sendiri tapi dengan tenang untuk menenangkan dia Sebagai seorang ibu yang masih awam tentunya Kathy banyak mencari tahu Dan rajin melakukan sharing berbagai macam hal mengenai cara merawat bayi cara baik dan benar Well, biasanya dari mana Kathy mendapatkan semua hal itu? Sasak pertama yang saya cari pada saat itu mama saya Mama saya yang nomor satu selama satu bulan nemenin saya Ngajarin saya bagaimana untuk merawat anak, bagaimana untuk memandikan anak, bagaimana cara bedong anak Pokoknya semuanya mama saya yang ngajarin lah Jadi pada saat mama saya pergi, saya sudah lumayan percaya diri untuk mengurus anak bulan sendiri Apalagi pada saat itu saya belum pakai jasa babysitter kan Jadi saya masih semuanya sendirian Dan at least dengan ajaran mama saya sudah cukup ada ilmu gitu untuk ngurus anak sendiri Dan yang lainnya sisanya saya cari di internet gitu Ibu internet, ibu google itu paling gampang untuk nyari tips-tips cara ngurus anak Tips-tips untuk gizi kita dan pokoknya semuanya tuh di internet lah untuk cari Nah itu dia tadi aktivitas Katie Sharon setelah menjadi seorang ibu Nah kalau tadi Katie Sharon baru saja menjadi seorang ibu ya kurang lebih setahunan ini